Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara sekalian saya baca di Tempu hari ini Sabtu 28 Agustus Satu berita yang Saya gak tau Menyambutnya sebagai berita yang bagaimana ya Berita yang menyenangkan Membanggakan Membahagiakan Atau anda mau nyebutnya bagaimana Nih kalau saya baca yang judul begini Prabowo puji Kepemimpinan Jokowi efektif Wah Antep kan Prabowo puji Kepemimpinan Jokowi efektif Jadi kalau ada judul berita seperti ini Yang harus kita tau bahwa Prabowo yang dimaksud disini Adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya Bukan Prabowo Mas Prabowo yang jadi Sopir Angkot Oke Silahkan miru begini judulnya lengkapnya Prabowo puji Kepemimpinan Jokowi efektif Koma Pakar Narasi Hampa Tak berjiwa Ini dia Dari Tempu Prabowo puji Kepemimpinan Jokowi efektif Koma Pakar Titik 2 Narasi Hampa Tak berjiwa Wih seru ya Gambarnya di bawahnya Ada Jokowi Dan Prabowo Dengan baju khasnya itu ya Warna kaki ya Warna Keren gitu ya Analis Sosial Politik Dari Universitas Negeri Jakarta Ubaidila Badrun Menyebut pujian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Atas performa Kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Seperti Narasi Hampa Yang Tak Berjiwa Oke Sebentar Sebelum masuk Lebih lanjut Ubaidila Badrun Ini Teman saya Lo asal Orang terkenal Orang berani Orang Bagus Lo akuin Teman Iya Kenapa Tapi Faktanya Teman saya Gimana dong Ubaid Ini teman saya Kita Menyebutnya Kang Ubaid Tapi Karena memang Usianya Di bawah saya Kadang-kadang Saya keceplosan juga Menyebut Ubaid Tapi Ini anak Membagus Dia dosen UNJ Pikirannya Cerdas Dan berani Memang Jernih Clear Dan saya Merasa Bangga Bangga Punya teman Sahabat Ubaidila Badrun Kita Sering ketemu Eh Ngomong-ngomong Ubaid juga Orang FNN Forum New Statement Jadi sorry banget Kalau FNN Diisi oleh orang-orang Seperti itu Ada Ubaid Ada Raky Gerung Ada MSD Mohd Ada 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 Siapa lagi Mantap Dan saya Bangga Bergabung Dalamnya Oke lanjut lagi Sebab antara Narasi Pujian Dan fakta Empirik Sangat Jauh Berbeda Seperti Jauh Panggang Dari Api Kata Ubaid Dalam Keterangannya Sabtu 28 Agustus 2021 Prabowo Sebelumnya Mengatakan Bahwa Cara Jokowi Menangani Pandemi Sudah Efektif Dan Berada Di Jalan Yang Benar Prabowo Juga Menyampaikan Bahwa Keputusan Jokowi Cocok Dengan Rakyat Jadi Kalau Ubaid Mengatakan Bahwa Narasi Yang Disampaikan Prabowo Jauh Dari Panggang Dari Api Karena Itu Jauh Antara Pujian Fakta Empirik Itu Memang Betul Sekali Bagaimana Mungkin Seorang Prabowo Subianto Rifalnya Pada Pencapresan Kemarin Dua Kali Capres 2014 2019 Dan Yang Sangat Dukungan Berlimpah Bukan Cuma Suara Tapi Tenaga Dana Luar Biasa Dan Korban Utama Yang Merasa Sakit Adulah Kelompok Mama BEM BEM Itu Bukan Badan Eksekutif Masih Suara Tapi Barisan Mama Militan Itu Luar Biasa Sekali Tiba-tiba Dia bisa Mengatakan Hal Seperti Itu Sudah Apa Tadi Dia bilang Katanya Cara Jokowi Menangani Pandemi Sudah Efektif Bagaimana Bisa Mas Bowo Kalau Aduh Kalau Di luar negeri Saja Bloomberg Saja Media Asing Saja Menyebut Bahwa Indonesia Di ranking 153 Dalam penanganan Pandemi Dari 153 Negara Artinya Nomor Buncit Nomor Buncit Bagaimana Bisa disebut Efektif Kalau dari Awal-awal Penguasa Kita Bercanda-becanda Tidak Kunjung melakukan Lockdown Karena Menghindari Tanggungjawab Memberi Makan Kepada Warganya Dan Bercanda Penjadak Pakai PSBB PPKM Darurat Mikro Level Dalam Macam Sebagainya Dan Tidak Efektif Tapi Prabowo Sebiator Bisa Efektif Sudah Efektif Dan Berada Di Jalan Yang Benar Ngeri 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 Pantes Kalau Ubet Ngomong Begitu Ya Ubet Menilai Prabowo Seperti Tidak Menggunakan Data Dalam Menilai Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Misalnya Mengenai Korupsi Yang Meraja Lela Ubet Mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Skornya 37 Dari rentang 0 Sampai 100 Bayangkan bro 0 Sampai 100 Ranking Kita 37 Kalau Anda Ujian Ujian Sekolah Kuliah Nilai Tertinggi 100 Terbawa 0 Lalu Anda Dapat Nilai 37 Dari Ranking 0 Sampai 100 Anda Ujian Dapat Nilai Ponten 37 Lalu Anda Prabowo Subianto Mengatakan Sudah Di Jalan Yang Benar 37 Bro 37 50 Pun Enggak Awal Astag Lazim Padahal Komisi Pemerintas Korupsi Telah Ini bagian Eksekutif Melalui Revisi Undang-Undang KPK Nomor 2019 Eh Tahun 2019 Ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kenapa Begini ya Seru Sekali ya Jadi Kita Gak Gerti Tapi di Grup saya Grup FNN Wah Berkembang Obrolan Liar Maksud Saya Obrolan Liar Tentang Motivasi Niat Pelatar Belakang Kenapa Prabowo Mengeluarkan Pernyataan Seperti itu Oh 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 Menurupi Dilah Jokowi Tidak berdaya Di hadapan KPK Karena Faktanya Tetap saja Lembaga Anti Rasuah Melanjutkan Tes Wawak Kebangsaan Untuk Menyingkirkan Penyidik Yang Punya Integritas Inikah Yang disebut On the Right Track Oleh Prabowo Ucapnya Memang KPK Ini seru Sekali ya Penyidik Penyidik Yang punya Integritas Yang punya Performa Punya Track Rekod Memberantas Koruptor Dan Korupsi Disingkirkan Dengan Berbagai Dalih Tes Kewawasan Kebangsaan Tidak Layak Menjadi ASN Dan sebagainya Tapi Pada Saat Yang Sama Untuk Memberantas Korupsi KPK Merekrut 6 7 7 Tahanan 7 Napi 7 Napi Sudah Napi Napi itu Nara pidana Sudah 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 Bersatus Hukum Tetap Berkekuatan Direkrut Napi Koruptor Sebagai Penyuluh Korupsi Dasat kan Penyuluh Korupsi Dasat Makanya Siapa Febri 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 Ini menarik Karena Adi Masardi Mengatakan Ini logika Pereman Pasar Di twitter Itu Bagus Sekali Ini logika Pereman Pasar Karena Pasar Banyak Pengutil Banyak Penjahat Lalu Diangkat Pereman Pasar Ini Minta Uang Jago Uang Keamanan Pendagang Pendagang Dengan Dalia Mengamankan Tapi Minta Uang Jago Kalau Nggak Dikasih Dia Mengacap Ini Mengobrak Pendagangan Sebagainya Lalu Karena Resah Dengan Perbuatan Para Pereman Pasar Ini Para Pendagang Akhirnya Sepakat Mengangkat Kepala Pasar Dan Supaya Pereman Pasar Takut Yang Diangkat Siapa Yang Diangkat Kepala Pereman Di Pasar Itu Kepala Pereman Itu Kemudian Diangkat Sebagai Kepala Keamanan Pasar Apa Yang Terjadi Harapannya Dengan Kepala Pereman Menjadi Kepala Keamanan Di Pasar Maka Pereman Yang Memeras Itu Menjadi Berhenti Takut Nggak Enak Sumpah Nama Bos Yang Sekarang Kepala Keamanan Pasar Tapi Terjadi Justru Kepala Pereman Kepala Pereman Yang Menjadi Kepala Pasar Tadi Kepala Pasar Tadi Justru Memperdinir Untuk Mereka Membuat Pungutan Pungutan Cara Resmi Untuk Serotorkan Kepala Pereman Tadi Begitulah Kurang Lebihnya UBD juga Menyebut Hukuman Koruptor Bantuan Sosial Atau Bansos Yang Sangat Rendah Yaitu 12 Tahun Padahal Undang Undang Menyebutkan Bahwa Korupsi Bantuan Untuk Bencana Bisa Dihukum Mati Atau Setidaknya Seumur Hidup Inikah Yang Disebut Prabowo Bahwa Jokowi Memiliki Kepemimpinan Yang Efektif Loh Ibet Dosen Dosen Itu Sekaligus Peneliti Jadi Angkanya Bagus Datanya Rinci Kemudian Juga Mempertanyakan Kemimpinan Jokowi Yang Di Tengah Bertambahnya Utang Negara Sebab APBN Depisit 6% Lebih Dibandingkan Produk Domestri Bukro Yang Kemudian Utang Mencapai 6.500 Triliun Lebih Sekarang Jumlah Utang Kita Sudah Tembus 7.000 Sudah Tembus 7.000 Triliun Kalau Ditambah Dengan Utang BUMN Yang Pada Hakikat Yang Utang Publik BUMN Itu Pada Akhirnya Menciptakan Pemerintah Maka Kata Muhammad Said Utang Kita Sudah 12.000 Triliun Ngeri 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 Haduh 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 Jadi Ngomong-ngomong Soal Utang Ini Tadi Saya Keliling Keliling Ke Twitter Saya Memu Ada Tweetan Dari Dr. Rizalambi Yang Mengutip Berita Di Keuangan News ID Judulnya Wariskan Utang Segunung Jabatan Jokowi Mau Ditambah RR RR itu Rizalambi Nggak Tahu Diri 6 Tahun Saja Sudah Ambiar Ini dia Jadi Menurut Rizalambi Keinginan Keinginan Kelompok Tentu Tentu Saja Termasuk Jokowi Dalamnya Yang Ingin Menambah Jabatannya Tiga Periode Itu Nggak Tahu Diri Kata Rizal Rambi Nggak Tahu Diri Nggak Tahu Diri Nggak Tahu Diri 6 Tahun Saja Sudah Ambiar Gimana Kalau 7 Tahun Gimana Kalau 8 Tahun 10 Tahun Bahkan 15 Tahun Karena Tiga Periode Tapi Ini Berita Dari Tadi Saya klik Susah Alhamdulillah Sekarang terbuka Saya bacakan Sedikit Mantan Sekretaris Kementeran BUMN Saedidu Mengungkapkan Bahwa Utang Pemerintah Sudah Berada Di Lampu Merah Sudah Berada Di Lampu Merah Namun Menariknya Para Bazar RP Kerap Menjelaskan Bahwa Semua Presiden Indonesia Melakukan Pinjaman Utang Kepada Pihak Asing Akhirnya Dalam hal ini Si Saedidu Membuat Perumpangan Begini Semua Presiden Buat Utang Ya Yes 6 Presiden Sebelumnya Membual Akumulasi Utang 2700 Triliun 6 Presiden Dari Mulai Siapa Namanya Soekarno Soeharto Kemudian Habibi Kemudian Agustur Kemudian Mega Kemudian SBY 6 Presiden Dari tahun 45 Sampai 2009 Oke Itu Membuat Utang Yes Kata Saedidu Tapi Jumlah Akumulasi Utang Kenam Presiden Tadi Dari tahun 45 Sampai Sampai 2009 Tadi Berjumlah 2700 Triliun 2700 Triliun Tapi Jokowi Sendiri Saja Dalam Tempo 6 Tahun Bikin Utang Sampai 7000 Triliun Artinya 2700 Triliun 7000 Diambil 2700 Berarti Dia sendiri Membuat Utang 4300 Triliun Dalam Tempo 6 Tahun 4300 Triliun Dalam Tempo 6 Tahun 7 Presiden Membuat Utang 2700 Dalam Tempo 45 Sampai 2019 2009 Berarti Berapa ya 45 Ke 2009 66 Tahun Bos Eh dan ini Makanya Kalau Kalau di dalam Bukan Begitu Ya wajar Lalu Kata Si Siapa Tadi Nah Saya Dudu Lagi Utang Untuk Keseteran Rakyat Bunga 6 Sampai 7 Persen Yang Rakyat Harus Bayar Bagaimana Rakyat Arab Sejahtera Silahkan Namuk Lagi Kata Saya Dudi Pada Akun Twitternya Menanggapi Hal ini Ekonom Senir Rizal Ramli Menyebut Utang Era Jokowi Merupakan Prestasi Yang Akan Membebani Generasi Mendatang Ini Prestasi Jokowi Yang Akan Mewariskan Beban Utang Yang Luar Biasa Untuk Generasi Yang Akan Datang Tegas Rizal Tadi Bagaimana Si Siapa Namanya Ubed Mengatakan Bahwa Menyebutnya Bagaimana Itu Narasi Yang Kosong Dan Hampa Jadi Bagaimana Mungkin Seorang Siapa Namanya Tadi Prabowo Bisa Memberikan Puji Pujian Seperti Itu Sudah Efektif Sudah On the track Dan sebagainya Apalagi Kata Lagi Menur Ubed Jokowi Tidak Berdaya Oke Ubed Juga Mempertanyakan Kepemimpinan Jokowi Di Tengah Bertamanya Utang Negara Yang Tadi Sudah Kita Baca Lalu Selama Dua Pekan Berturut Turut Kata Ubed Indonesia Menjadi Negara Dengan Tingkat Kematian Covid Tertinggi Di Dunia Selama Dua Pekan Terturut Indonesia Menjadi Negara Dengan Tingkat Kematian Covid Tertinggi Di Dunia Korban Dari Berbagai Kalangan Akibat Dari Kelalean Kepemimpinan Yang Gagal Mengantisipasi Lonjakan Kasus Pada Juli 2021 Kini Sudah Lebih Dari 130 Ribu 130 Ribu Kematian Dari Pandemi Covid Inikah Yang Disebut Efektif Oleh Prabowo Bagaimana Kita Menerjemahkan Apa Ini Namanya Percakapan Prabowo Tadi Saya Singung Sedikit Di Grup Kami Grup Kami Itu Beredar Percakapan Ya Mohon maaf Kita Ini Wartawan Yang Bukan Baru Baru Rata Rata Sebagian Besar Dari FNN Itu Yang Terbang Lebih Di Atas 20 Tahun Beberapa Senior Saya Semacam Bang Asyari Usman Itu Jauh Lebih Panjang Daripada Saya Ada Bang Rizal Pandila Dan Sebagainya Saya Mulai Tahun 91 Berarti Sudah Sekitar 30 Tahun Jadi Memang Tidak Pendek Dan Teman-teman Saya Itu Teman-teman Yang Punya Kuping Punya Mata Di Banyak Tempat Sehingga Mereka Lebih Banyak Mendengar Lebih Banyak Melihat Mereka Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Di Bawah Permukaan Di Negeri Termasuk Ucapan Prabowo Ini Menarik Sekali Tapi Tentu Saja Tidak Untuk Dengkap Disini Mohon Maaf Mohon Maaf Tidak Untuk Dengkap Disini Mengerikan Sekali Tapi Satu Hal Lagi Saya Ingin Flashback Sedikit Pada 2019 Kemarin Bagaimana Prabowo Subianto Anda ingat Di KBK Waktu Kampanye Akbar Terakhir Uh Dasyat Kita Mandiri Berdaurat Cegar 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 Dan Ketika Menjelang 21 22 Mei Yang Terjadi Pembantaian Di Depan Bawas Lu Itu Saya Hadir Dua Hari Dasyat Sekali Prabowo Sudah Mengatakan Kepada Masa Pendukungnya Bahwa Saya Akan Timbul Tenggelang Bersama Rakyat Saya Sudah Mengumpulkan Para Penasadukum Saya Membuat Surat Wasiat Surat Wasiat Karena Dia Siap Mati Dasyat Kemudian Hari Ini Dan Kemarin Kita Membaca Seperti Itu Pernyataannya Ya Memang Kata Lagu Zaman Dulu Lidah Tak Bertulang Tapi Maksud Saya Kalau Kata Orang Jawab Udahlah 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 Sudah Perjawatan Menteri Pertenan Oke Ucapan Seperti Itu Selain Kata Ubaib Tadi Jauh Panggang Dari Api Karena Pujian Itu Tidak Sesuai Dengan Fakta Empirik Juga Menyakiti Rakyat Lebih Khusus Menyakiti Mantan Pendukung Anda Menyakiti Itu Kalau Ada Peduli Kalau Sampai Peduli Tapi Saya Juga Yakin Siapakah Para Penjabat Kita Penguasa Kita Masih Punya Kepedulian Terhadap Rakyat Indonesia Kan Begitu Ya Itu Ajalah Dari Saya Malam Ini Saya Di Bulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh